Assalamualaikum sahabat gimana kabar kalian hari ini semoga sehat selalu dan pastinya tetap semangat ya tutorial ini teman-teman sambungan dari sesi sebelumnya ya melihat karena melihat durasinya yang begitu panjang jadi saya membagi menjadi dua seri agar tak membingungkan dan tercampur bintang emas dan nun hijayahnya baik kita langsung saja membuat nun hijayah efek evos 3 dimensi yang berlatarkan bintang emas check it out setelah itu kita bikin nun hijayahnya nun ini kita group teman-teman memakai ini di pojok kiri ini terus 3 point course nah kita group begini kita group 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 setelah kita membuat garis pinggir ini garis non hijayah ini ini kita hapus teman-teman kita hapus ini juga kita hapus terus ini non ini dua objek yang tidak berpisah bersatu teman-teman nah kita akan menyatukannya dengan kita block terus kita well nah dia bersatu teman-teman setelah dia bersatu kita membuat seperti yang bintang dari awal tadi teman-teman kita bikin dulu background hitamnya nah kita bikin terus kita klik hitam disini nah kita turunkan kebawah kita objek order to pick of layer nah ini nun nya teman-teman kita ganti dulu ya garis pinggirnya biar kelihatan garis pinggirnya hitam kita kuningkan kita klik kanan nah ini dia teman-teman setelah itu ini kita copy dulu ya kita copy klik klik kanan lepas klik kanan lepas klik kanan lepas nah setelah itu kita akan memotong objek ini teman-teman kita satukan dulu ya kita block terus kita trim nah dia sudah terpotong teman-teman ini kita hilangkan setelah itu ini kita bitmap convert to bitmap aturan yang tadi oke nah setelah itu kita bitmap lagi kita blur teman-teman kita blur gusion blur nah kita naikkan teman-teman ke 17 seperti tadi 17 kita enter nah setelah itu nun ini kita ambil masukkan ke dalam kita naikkan setelah masuk kita naikkan sedikit ya untuk mengambil efek pinggirnya ini nah setelah itu kita group terus kita enter sec nah ini dia teman-teman setelah itu kita bikin background putihnya lagi ya ini kita hapus saja terus kita bikin background latar hitam kembali biar nunnya ini kelihatan ya teman-teman kita di ground kan biru ya nunnya ada di bawah kita turunkan kita objek kita order to back of layer nah ini dia nunnya teman-teman setelah itu nunnya ini kita putihkan teman-teman kanan pojok kanan kita putihkan klik kiri nah dia sudah putih teman-teman garis pinggiran kuningnya ini kita hapus dengan ini dia kita klik kanan nah dia sudah terhapus setelah dia terhapus ini kita bitmap ctrl to bitmap kita ok kita bitmap lagi kita blur cushion blur nah kita turunkan teman-teman ke 7 ya kira-kira nah ini dia teman-teman setelah itu kita mengambil nun ini ya kita masukkan ke tengah kira-kira dia berada di tengah kita naikkan di sini teman-teman untuk mengambil efek pinggiran putihnya ini nah segini kira-kira setelah itu kita group kita trim nah ini dia teman-teman dia sudah jadi ini kita hilangkan ini kita ambil kita masukkan ke dalam nah ini dia teman-teman kita luruskan dulu ya setelah itu setelah itu setelah hitam garis pinggirnya nih kita hilangkan disini tadi kita pilih kanan nah setelah itu kita masukkan ke dalam setelah itu setelah itu dia sudah masuk nih ada beberapa objek tergabung nih kita transparansi teman-teman kita transparansi di kiri pojok transparansi tool uniform transparansi nah ini dia teman-teman disini pengaturannya kita kita berubah menjadi kita memakai 67 ya kita enter nah ini dia teman-teman dia sudah jadi nomennya tinggal kita block saja kita group nah dia sudah menyatu teman-teman tidak akan berpisah lagi kita masukkan ke dalam sini ya nah ini dia teman-teman kita besarkan sedikit nah jadi teman-teman ini kita hapus aja ya setelah ini ini masih bentuk vector nih teman-teman masih berbentuk vector belum gambar sih logo kalau kita mau membuatkan logo kita block kita bitmap convert to bitmap aturan yang tadi kita oke nah dia sudah menjadi logo teman-teman baik mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk kita semua sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat nah yang kamu Terima kasih.